Masih di Kompas Petang bersama saya Sintia Rompas, Sodara Tim Gabungan Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan Densus 88 Anti-Teror Mabes Polri menggerebek rumah yang diduga sebagai lokasi pembuatan atau home industry senjata api ilegal di Sumedang, Jawa Barat. Polisi langsung mendobrak salah satu lokasi rumah di Sumedang, Jawa Barat. Rumah ini diduga jadi lokasi pembuatan atau home industry senjata api ilegal. Penggerebekan dilakukan dari hasil pengembangan terkait kasus kepemilikan dan penjualan senjata api ilegal di platform jual-beli online. Dari hasil penggerebekan, dua orang berinisial ANR dan TRR diamankan petugas berikut barang bukti senjata api. Dan Sodara, inilah puluhan senjata api dan airgun serta ratusan butir peluru, juga mesin bubut yang turut disita petugas saat melakukan penggerebekan. Sebelumnya, petugas juga mengamankan dua orang berinisial LMP dan W di wilayah Ngawi, Jawa Timur. Saat ini tim gabungan masih melakukan pengembangan dan melakukan pemeriksaan intensif kepada empat orang tersebut.